Pernurut Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memantau langsung gudang penyimpanan vaksin di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, ia menyebutkan vaksinasi di Jawa Tengah akan dilakukan secara bertahap, mulai tanggal 14 Januari mendatang. Menurut Ganjar Pranowo, prioritas pertama program vaksinasi akan diberikan bagi tenaga kesehatan dan personil penunjangnya di seluruh fasilitas kesehatan. Setelah itu disusul bagi para pelayan publik seperti TNI, Polri, Satpol PP dan Guru hingga masyarakat umum dan para pelaku ekonomi. Ganjar menyatakan saat ini pihaknya sedang menata sistem distribusi vaksin ini untuk disalurkan ke seluruh daerah di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!